Intro Kitab Puasa Dari buku Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Assyayid Salim Kapan wanita boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Berkaitan dengan hukum yang membolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan ada tiga kondisi yang biasanya terjadi pada wanita Kondisi pertama, wanita yang membolehkannya berbuka dan boleh pula berpuasa Hukum ini berlaku jika wanita tersebut mengalami salah satu dari tiga kondisi berikut Pertama adalah sakit Seluruh ulama sepakat bahwa pada umumnya orang yang sakit boleh meninggalkan puasa Dan setelah sembuh, ia harus mengganti atau mengkodak hari-hari yang ditinggalkannya itu Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Ketahuilah saudariku Orang yang sakit terbagi dalam tiga jenis Satu adalah sakit ringan Yang tidak akan bertambah parah jika ia tetap berpuasa Dan tidak bertambah baik jika tidak berpuasa Seperti flu ringan, sakit kepala ringan, sakit gigi dan semisalnya Dalam kondisi sakit seperti ini, engkau tidak boleh meninggalkan puasa Yang kedua, sakit yang akan bertambah parah jika berpuasa Proses penyembuhan akan lambat jika tetap berpuasa Atau penyakit yang membuat penderitanya berat berpuasa Hanya saja tidak sampai pada tingkat membahayakan Dalam kondisi seperti ini, engkau dianjurkan berbuka atau tidak berpuasa Yang ketiga adalah sakit yang terlalu berat jika ia berpuasa Dan sangat membahayakannya hingga dapat mengantarkannya kepada kematian Dalam kondisi ini, engkau diharamkan berpuasa Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Terima kasih telah menonton!